Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 6 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat Dan selalu dalam jindungan Allah SWT Kira-anakku Kenalkan sama masyarakat hari? Kenal lah Karena apa? Karena kalian dulu di kelas 5 sudah pernah sama masyarakat Oke, anak-anakku Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang beberapa ayat yang di dalam Al-Quran Sebelum kita membahas tentang ayat-ayat tersebut Ada 3 hal anak-anakku yang harus didapatkan pada hari ini Yang pertama adalah Diharapkan anak-anak terbiasa membaca Al-Quran dengan karpil Dan yang kedua adalah Diharapkan anak-anak terbiasa untuk menghafal Al-Quran Kenapa kau terbiasa menghafal? Karena Al-Quran ini nanti Bisa menjadi safa'at buat kita di akhirat nanti Dan yang ketiga Buat anak-anakku Diharapkan anak-anak itu bisa memahami Makna dari 3 surat yang akan kita bahas hari ini Oke, anak-anakku Kita tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah SWT Yang diturunkan kepada Dabi Muhammad SAW Tetapi hari ini kita tidak membahas tentang bagaimana turunnya Al-Quran Tidak Tapi kita akan membahas bagaimana Al-Quran itu Beberapa surat yang akan kita bahas Artinya apa Isi kandungannya apa Itu yang kita bahas Oke Al-Quran ini Kalau sering kita baca Bahkan tiap hari Tidak akan Tidak pernah Berhenti-henti untuk membaca Maka Hati kita akan menjadi tenang Kalau gak percaya Coba buka surat Al-Rawdu Ayat 28 Ya Oke Untuk selanjutnya Pada materi kelas 6 ini Anak-anakku Ada 3 surat Yang akan kita bahas Yang pertama Adalah surat Al-Infitor Tahu surat Al-Infitor artinya apa Tahu Anak-anakku Oke Saya beri gambar Ada bumi Terbelah Kira-kira apa artinya surat Al-Infitor itu Oke Surat Al-Infitor artinya terbelah Apanya yang terbelah Buminya yang terbelah Nah Surat Al-Infitor ini Di dalam Al-Quran Urutannya adalah Ke 82 Dan termasuk Golongan surat Makiya Anak-anak tahu Makiya itu apa? Dari dulu sudah tahu ya Apa Makiya? Makiya adalah Surat yang diturunkan Di kota Mekah Atau surat yang diturunkan Sebelum Rasulullah hijrah Ke kota Madinah Dan surat Al-Infitor Jumlah ayatnya adalah 19 ayat Dan Diturunkan setelah surat An-Naziyah Oke Itu surat Al-Infitor Surat yang kedua Yang kita bahas adalah Surat At-Takwir Tahu artinya Surat At-Takwir Ada yang tahu Anak-anak? Ya saya kasih gambar Ada langit tergulung-gulung Kira-kira apa menurut anak-anak? Arti surat At-Takwir itu Surat At-Takwir Artinya adalah Digulung Apanya yang digulung? Nanti pada saat hari akhir Terjadilah Hal yang Sangat luar biasa Pada diri kita Urutan surat At-Takwir Adalah ke-81 Dan termasuk golongan Surat Makiyah Apa tadi Makiyah? Tahu kan? Oke Nggak usah bahas lagi ya Surat Makiyah ya Selanjutnya Surat At-Takwir Memiliki jumlah ayat 29 Dan diturunkan Setelah surat Al-Lahab Hafal surat Al-Lahab Bukan anak-anak? Hafal Al-Lahab Ya Surat yang ketiga Adalah surat Abasa Tahu artinya Abasa? Oke Saya akan menambah Tahu? Ada wajah Wajahnya sedang apa itu? Oke Surat Abasa Artinya adalah Ia bermuka masam Ini ada cerita sendiri Tapi nggak ada ini ya Di pertemuan selanjutnya Ustaz akan sedikit Menceritakan tentang Kenapa surat Abasa Diturunkan? Ya Surat Abasa ini Di dalam Al-Quran Urutan suratnya adalah Ke-80 Dan Sama Golongannya adalah Surat Makiyah Sedangkan Jumlah ayat surat Al- Sedangkan Jumlah surat Abasa Adalah 42 ayat Dan Diturunkan Setelah surat An-Najam Tetapi Hari ini Anak-anak Fokus Fokus apa? Fokus Menghafal Tiga surat tersebut Ya Ustaz yakin Anak-anak Sudah pernah Hafal Surat ini Tetapi Sebelum nanti Anak-anak menghafal Kita lihat dulu Video berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Tiga surat tersebut Tiga surat tersebut Tiga surat tersebut respecting Jumlah Tiga surat tersebut Ya Ayuhal Ihan Tiga surat tersebut الذي خلقك فسواك فعدلك في أي ثورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافدين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يفلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال صيرت وإذا العشار رطلت وإذا البخوش خشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي دنب قتلت وإذا الصخف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحبرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تخدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صخف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قُتِلَ الْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ مُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْدِمَ مَا أَمَرَهُ وَعِنَبًا وَقَدْبًا وَزَيْتُونَا وَنَخْلَا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَفَاحِبَتِهِ وَبَنِينَ لِكُلِّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِينَ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرًا بَاحِكَةٌ مُسْتَبَشِرًا وَوْجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرًا تَرْحَكُهَا قَطَرًا أُولَئِكَهُمُ الْكَفَرَةُ الْكَفَرَةُ Anak-anak, itu tadi tiga surat yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Anak-anakku, terima kasih buat anak-anakku yang sudah serius mendengarkan apa yang sudah aku memberikan ke kalian. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini berkah dan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!